Intro Besti, saat malam menjelang fajar dan saat dalam lelapnya tidur, warga Harapan Jaya, Bekasi, Jawa Barat justru digegerkan dengan penemuan jasad dua wanita di sebuah rumah kontrakan. Diduga jasad dua wanita ini menjadi korban pembunuhan dan jasadnya sengaja dicor pelaku di dalam rumah kontrakan di Kavling, Nusantara untuk menghilangkan jejaknya. Anggota Polres Metro Bekasi Kota yang mendapatkan laporan kemudian merespon dengan cepat Besti. Saat mendatangi TKP, petugas sempat mendapati seorang pria tergeletak dengan sayatan di bagian tangannya. Pria berinisial PR yang diduga pelaku pembunuhan ini kemudian dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong saat dalam perjalanan. Besti, tak ingin berlama-lama, petugas kemudian melakukan identifikasi dan olah TKP di rumah pelaku. Petugas menemukan sejumlah barang bukti yang diduga milik korban, diantaranya celana, baju, casing handphone yang dibuang pelaku di dalam tong sampah depan rumahnya. Sontak kabar kasus pembunuhan sadis ini membuat warga penasaran dan memenuhi lokasi kejadian. Besti, anggota Polres Metro Bekasi Kota dan anggota Polsek Bekasi Utara yang di-backup tim puslapforma Bespolri dan dokespolda Metro Jaya, kemudian membongkar gundukan cor tempat korban dikubur. Dari hasil pembongkaran gundukan cor semen setinggi 30 cm ini, petugas menemukan dua jasad wanita dengan posisi ditumpuk. Belakangan diketahui, identitas kedua korban berinisial HN usia 47 tahun dan YS berusia 48 tahun warga Pulau Gebang Cakum, Jakarta Timur. Di dalam rumah pelaku PR, petugas juga menemukan motor milik korban berada di dalam rumah. Dua orang perempuan ya, sudah tadi, sudah kita selesai bersama, sudah naik ambulan, kita bawa menuju rumah sakit Sukantor. Polisi ditemukannya di mana Pak? Ya, di bawah tangga ya. Dua-duanya di bawah tangga? Ya, di bawah tangga yang ditemukan secara bertumpukan. Besti, setelah cor semen berhasil dibongkar, kedua jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit Polri, Keramat Jati, Jakarta Timur untuk proses otopsi, punah memastikan penyebab kematian korban. Suami dan keluarga kedua korban yang datang pun tak kuasa menahan kesedihan saat melihat jasad orang tercintanya sudah terbungkus kantong jenazah dan meninggal dalam kondisi yang tragis. Usut punya usut besti, kasus pembunuhan ini terbongkar berawal dari kecurigaan suami salah satu korban yang merasa kehilangan istrinya. Warga Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur ini mengaku istrinya pamit hendak mengaji, namun setelah ditunggu tak kunjung pulang juga. Tak juga mendapat kabar keberadaan sang istri, suami korban kemudian mencoba melacak GPS handphone istrinya dan ditemukan berada di satu titik lokasi di sebuah rumah di kawasan Harapan Jaya, Bekasi Utara. Setelah memastikan keberadaan korban dalam rekaman CCTV milik warga, suami HN dan YS bersama polisi dan warga kemudian mendobrak rumah pelaku PR yang diketahui ternyata teman SMP korban. Di lingkungan tersebut, Alhamdulillah ada CCTV, CCTV lingkungan di sana. Kami minta tolong diperlihatkan CCTV yang waktunya menunjukkan, kira-kira istri saya dan *** itu temannya datang ke situ. Kini rumah pelaku di Kafling, Nusantara Harapan Jaya, Bekasi, Jawa Barat masih diberi garis polisi dan dalam penjagaan ketat petugas. Satres Krimpolres Metro Bekasi Kota dibantu anggota Polsek Bekasi Utara masih mendalami dan menyelidiki kasus pembunuhan dua wanita ini.